Minamino simaua Atake Paina puru-puru Atama poka-poka Arubaka Berisik Minamino simaua Malah tambah keras Dibilang berisik malah tambah melengking Lo kesini dateng bukan buat nyanyi kan Duduk lo sini Kita ngobrol dari hati ke Kemana Kelutut Ngobrol dari hati ke hati lah Pake nanya Tapi aku ingin ngobrol dari hati ke perut Bah? Aku lapar sekali Oi Sanji Bawakan makanan untukku Lo gak lagi di kapal Gak ada Sanji dong disini Kalau gitu panggilkan aku Nami Sama aja gak ada Lo lagi gak di kapal Denger gak sih? Zara Sama aja gak ada Lo lagi gak di kapal Denger gak sih? Wah dialog yang tadi nih Ah membosankan sekali Apa tidak ada makanan disini? Ada nih Nih cobain Wah Zara Apa yang kau lakukan dengan temanku? Gak mau Gak mau Itu kelepon Woy Bukan sorok Eh telepon Klepon 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 Makanan tradisional Indonesia nih Terbuat dari kelapa, tepung, dan lain-lain Kalau dipencet nanti keluar Keluar apa? Keluar negeri Lah lo kan bisa lihat tuh yang kebuka Dalemnya gula jawa Kalau dipencet ya keluar gula jawa Masa keluar negeri? Ah elah Vivi Eh apa ini enak? Weh enak dong Segala makanan tradisional Indonesia itu enak-enak Cobain aja Vi Gue jamin gak bakal ada di tempat lain Peti harta karun one piece dalam minyak lepon juga gak ada yang tau kan? Ya kali aja Baiklah Akanku coba Pake molot Agu gak tau Kenanya makan klepon Iya gue tau Tiap negara cara makannya beda Ada yang pake sendok Sumpit pisau Tapi tetep aja Dimana-mana yang namanya makan lewat mulut Luf Ngapa lo lewat hidung? Heee Lo makan klepon 5 biji Pengek lo gak bisa nafas Tapi kenapa ikan nafas di air? Dia gak pengek Apa? Ya emang ikan diciptain hidup di air Vi Kalo ikan main ke mol Baru deh dia bengek Namanya mol apa? Gak perlu dibahas sedetail itu Malah tidur Woy bangun Gomu Gomu no Loh apa? Melek Melek doang pake Gomu Gomu no Bikin deg-degan aja loh Kau dari tadi berisik sekali Aku jadi ketiduran Kewdidi tidi berisik sikili Kewdidi ketidurin Justru orang dimana-mana kalo berisik malah gak bisa tidur Lu malah bisa ketiduran Heee Emang random kelakuan lu ya Membosankan sekali ya disini Apakah kau tak punya makanan? Lu tadi dikasih klepon malah disep Gak ada makanan lain Kalo ada yang bisa dimakan pasti gua kasih ke lu Vi Apakah gua boleh makan apapun? Kalo ada yang bisa dimakan disini? Ya boleh lah Lu kan tamu istimewa Misal kalo ada yang bisa dimakan ya makan aja Keras sekali Pala gue bukan makanan Lepasin Aku gak mau Wee Digit lagi bisa kukunya Retak pala gue Lepasin Wee Kepalamu pahit Ngapain juga lu makan pala orang? Habisnya aku lapar sekali Wee Gel Santo Gomu Gomu No Wee Bentar bentar Lu Kecua gak bisa dimakan Lebih pahit dari pala gue Asisten gue lagi beliin seplek buat lu Tunggu bentar ya Sabar Lu Sabar Baiklah aku bersabar Fiu Gila Perkara kecua doang mau digibong pake gear 3 Wee Manusia karet bandelman Apa lu liatnya? Berani lu sama gue? Lah Gak nyangka gue Ternyata dia berani sama gue Lu juga ngapain pake bolak-balik depan rupi sih? Kecua babi Wesss pendekar pedang yang punya cita-cita jadi ahli pedang nomor satu di dunia wey apa kabar? yo, date bayo enggak enggak enggak, Zoro enggak gitu itu Naruto woy gue sebenarnya risih ditanya apa kabar apalagi yang nanya cowok lah, ngapa? ya kan awalnya nanya apa kabar, lama-lama nanya udah makan belum? jangan lupa makan ya, nanti sakit ih, jijik ya kali gue nanyain gitu ke elu sok cantik lu ya ih, jijik elo yang jijik elo, jijik elo, udah ngaku aja kalau lu enggak mau ngaku, gue pulang nih sok pulang aja, pintunya di kiri lah, kok enggak di stop? ngapain gue stop? emangnya lu angkot? bedabah ngompol-ngompol nih, Rok ngomong-ngomong nah ya itu, ngomong-ngomong kok lu bisa ada di sini? aturan kan lu lagi berlayar nemenin si Luffy nyari Wan Abut Wan Abut? peninggalan Roger itu one piece, nyet one piece ngapa gue nyari Wan Abut juragan minyak wangi? yang botolnya segini ya gak usah dibahas, nyet gue jauh-jauh datang ke sini suruh ngobrol minyak wangi gila loh gak ada hal penting yang bisa dibahas di diri gue apa? Roro Noa Zoro nih Ali Pedang nih wakil kapten kru topi jerami wakil kapten penyiar berita dong apaan sih? yang selamat malam berjumpa lagi dengan saya itu jerami teti kenapa sih lu pendekar pedang yang pake 3 pedang? ini kan gak normal hmm kenapa gak 4? lah eh ji dulu gue sempet punya niat pake 4 pedang ji udah pernah nyoba? udah gue udah sempet latihan dulu pake 4 pedang pegangnya gimana? ya 2 di tangan kanan kiri 1 lu tau sendiri gue pake gigi kan? terus yang satunya gue masukin celana lah gue pikir bisa pegang ternyata gak bisa kenapa? burung puyuh gue kecil tadi gak macet kan? dianterin sama temen gue tau sendiri kalo gue berangkat sendiri udah pasti nyasar niat ke podcast kartun malah datengnya ke podcast Dediko Burser temen lu sapa dah? yang kepalanya kuning kerjaannya di dapur oh ini dia orangnya sempak kuda gue kira sanji sanji weh yo gak bawa garaga nih kesini itu panji itu panji panji pragiwak sono itu panji betul alam lalu gue sliding juga nih baru mulai bikin kesel ya canda nji ahela sok keras banget lu slow slow pria sejati itu memang mesti keras tegas dan berwiba nami cuaang nami 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 cuaang aku ulangi pria sejati harus punya wibawa dan harga di robin cuaang robin 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 cuaang nami cuaang robin cuaang cobain gue bego hahahaha eh 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 jangan ngerokok disini kenapa? eh ini ruangan pake AC gila lu ya ngerokok di ruangan pake AC hah? mana AC nya? noh di atas angin conger gudeh lu jangan ngerokok disini ah kecut mulutku dong barmangan orang utut canggamnya kecut yaudah nih gue ada permen nih hehehe ada-ada aja nih baru kali ini seorang sanji suruh ngebut permen ya elah gudeh gak apa-apa daripada kecut canggamu permen apa nih? permen karet biar awet aja lu kunyak-kunyak oh permen karet iya permen karet kalau apaan keras begini? karet bandelman gak pantas baik kunyaknya bau daki kuda bisa-bisanya hahahaha eh kelakuan kelakuan hahahaha bisa gak sih gak ngeludah sembarangan aku lagi rebahan di kolong jadi kena nih ah mana ludahnya bau jempol kaki setan ih emang diadap kamu cong udah tau kita rebahan-barang di kolong pakai meludah juga lu hehehe menaap hilap hilap-hilap mur orang lain jangan meludah sembarangan lu sendiri akhirnya meludah sembarangan mudah kayak pejabat aja lu sok ngajarin orang kesana sih cara anti korupsi hehehe tau-tau dana bansos disikat juga widih semartuyul nih apa? semartuyul opening dulu dong 5,4,3,2,1 close the door hehehe mau mandi mau nge-gym hahahaha aku juga permisi ya bang mau main volley jih woy lu kenapa sih kalo sama cewek tuh kayak lemah banget gitu liat cewek bening dikit langsung kayak orang syarap ceritanya panjang bro hmm ceritanya panjang biar gak terlalu panjang boleh aku persingkat? boleh hmm singkatnya aku gak tau kenapa bro hmm emang brengseknya si koki tai hahahaha saya leremun cuang hahahaha saya leremun hahahaha cianjuk sekali bapak kamu tukang cendol ya? kok tai? kok tau jawabnya kok tau kok tau? karena kamu telah menggondol hatiku hahahaha ya apaan? apa urusannya sama tukang cendol? ah diem lu sirik aja lu awas 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 saya leremun cuang iya maukah kau menikah denganku? muh 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 hahahaha hmmm bau kapur barus tapi gak apa-apa aku tetep cinta kamu eeah kenapa kamu mau menikah denganku? karena kamu cantik sailor man ceng hahahaha kenapa lu gambar gua? biar lu sadar sadar kenapa gua peluk apa alurah emang hobi cosplay begini? istrinya udah lima kali kabur dari rumah gegara ini ya gimana ya namanya hobi belukah kau Aku akan dikai dengan em2 Mwah, 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 mwah AHAHAHAHAHA